Oke, baik Mas Tommy sebagai toko pers kalau melihat draft soal revisi Undang-Undang Penyiaran ini secara umum seperti apa Mas Ketika ada sorotan terutama pasalnya ini agak menyisif memang di huruf C. Di huruf A, B-nya itu tentang konten hoax, larangan konten tentang narkoba, saya kira itu semua sudah umum lah. Tapi kemudian memang menariknya di huruf C ini, itu ada soal pelarangan tayangan liputan investigatif eksklusif gitu Mas Tommy. Mas Tommy melihatnya seperti apa Mas Tommy? Ya sepertinya Pak dulu apa yang dikhawatiran oleh Pak Nono Aronakaari itu belum pernah selesai. Negeri kita ini adalah negeri aturan. Semua persoalan kemudian diselesaikan dengan pembuatan Undang-Undang. Dan sementara esensi dari pembuatan Undang-Undang itu seringkali juga tidak pas. Jadi kalau Nono Aronakaari dulu menganalogikan Indonesia itu seperti mobil yang sering mokok. Setiap kali mokok yang dilakukan adalah mengisi bensin. Padahal seringkali persoalannya bukan kurang bensin. Bukan kurang bensin. Tetapi ada persoalan lain. Nah ini juga kalau saya melihat sekarang ini, kita tidak tahu apa sebetulnya latar belakang, cara pemikirannya, dan kemudian apa yang menjadi kekhawatiran. Tiba-tiba ada peraturan drag Undang-Undang Penyiaran yang paling mengkhawatirkan adalah larangan untuk menayangkan program investigatif. Padahal sekali lagi program investigatif, kemudian index reporting itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari liputan media khususnya untuk televisi. Dan itu yang menjadi kekuatan banyak televisi di luar negeri, itu adalah justru adalah orang-orang yang melakukan liputan investigatif. Kita masih ingat misalnya di Amerika, ketika serangan teror 2001 dan kemudian akibatnya ada serangan ke Irak, itu ternyata hasil investigatif menunjukkan bahwa ada rekayasa kebijakan seakan-akan ada alat pembunuh masa yang dimiliki Irak, sehingga Irak harus tentu. Padahal fakta itu tidak pernah ada. Dan kehadiran pilar keempat demokrasi di Amerika itulah yang membuat sistem demokrasi tak bisa berjalan. Galensi itu sudah berjalan. Dan media itu adalah bagian kekuatan dari pilar keempat dan masyarakat yang mengawasi fungsi dari eksekutif, legislatif, dan indikatif. Dan kita sangat helping kalau betul apa yang dilakukan yang terjadi sekarang ini adalah bagian untuk mengurangi peran dari media sebagai pilar keempat.